Sebelum terpilih sebagai putri wisata Indonesia tahun 2009, wajah Ayu Pratiwi lebih dulu dikenal melalui beberapa sinetron dan film yang ia bintangi. Lantas, benarkah Ayu merasa terbebani dengan gelarnya itu? Hingga nyaris dua tahun tak terlibat dalam dunia hiburan. Kalau beban sih ya jujur bisa jadi beban juga ya, karena orang kadang nganggepnya putri Indonesia harus perfect gitu ya. Sedangkan kita yang namanya di dunia entertainment kan ketika kita menerima peran yang mau jadi orang miskin, orang kaya, terus mau jadi orang gila atau apa ya, kita emang harus total gitu. Jadi kadang-kadang sih itu mungkin agak gak nemu ya, tapi memang pada dasarnya dari pribadi saya sih memang ingin memberikan yang kalau bisa contoh yang baiklah kepada masyarakat gitu. Jadi yang jelek dari saya jangan diru cik. Ayu menampik jika absenya dari dunia hiburan, belantaran gelar putri pariwisata yang diraihnya. Baginya, film atau sinetron serta ajang pemilihan putri pariwisata adalah dua hal yang berbeda. Menurut saya itu dua hal yang berbeda ya, film dan sinetron dan kegiatan entertainment lainnya dengan putri Indonesia adalah dua hal yang berbeda yang tidak sama gitu. Jadi kalau mengganggu, enggak mengganggu juga sebenarnya. Jadi tapi saya harus memilih salah satu. Jadi ketika menjabat sebagai putri Indonesia, saya harus vakum dari dunia sinetron dan film. Setelah lama absen, Ayu sepertinya rindu dengan dunia aktif. Lantas, peran apa yang paling didamba nominator FFI 2009 ini? Kalau peran, Alhamdulillah, saya sudah hampir semuanya ya coba gitu. Mungkin kalau di sinetron, terkadang itu-itu aja karakternya gitu. Tapi karena dulu saya juga sempat ikut teater di sekolah dan pernah ikut tanggar teater gitu, jadi saya sudah merasakan tuh berbagai macam peran gitu. Tapi kalau dari segi film, saya belum main yang namanya musical gitu. Kebetulan saya suka yang kayak sambil menyanyi, menari, dan ber-acting gitu. Cuman lucu aja saya ngeliatnya. Cuman kan kebetulan di Indonesia jarangnya ada yang bikin kayak gitu. Jadi kayak masih penasaran aja.